selamat menikmati selamat menikmati aku mau nanak nasi dulu dan aku juga lagi nyuci gitu ya cucian aku banyak banget gitu ya dan aku juga lagi ngeringin gitu ya bunda bunda aku keringin aja si pakaiannya ini udah beresnya ngeringinnya tinggal dijemur aja gitu ya bunda bunda dan aku juga mau ngeringin satu putaran lagi soalnya cucian aku banyak banget gitu ya bunda bunda nah ini aku keringin aja yang satu baskom ini gitu ya bunda bunda ini banyak banget gitu ya oh ya bunda bunda apa kabar semua semoga pada sehat-sehat dan bahagia selalu dan dimudahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan dan tetap semangat ya menjalankan aktivitas sehari-harinya ya bunda bunda dan aku juga mau ucapkan terima kasih yang udah subscribe like komen juga yang udah share video aku yang udah like komen yang udah meluangkan waktunya dan kuatanya semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda ya bunda bunda ini aku udah pasang hanger aja ya di pakaiannya aku tinggal jemurin aja ini aku gercep aja biar gak bosan gitu ya bunda bunda ngeliatnya cuacanya alhamdulillah ya mendukung banget panas gitu ya bunda bunda ini untuk hari ini gitu ya panas banget tapi biasanya kalau udah sore gitu ya suka hujan gitu ya bunda bunda nah ini untuk pakaiannya aku seperti biasa jemur-jemurnya di depan rumah gitu ya bunda bunda ini aku jemur-jemurin baju anak aku baju aku juga ya baju pas suami pokoknya mah pekerja ini bu rumah tangga gak jauh-jauh dari beberes rumah jemur pakaian lipat pakaian gitu ya masak juga gitu ya pokoknya mah monoton banget ya setiap harinya tetap di disyukuri aja gitu ya bunda bunda oh ya bunda bunda ngomong-ngomong nih aku channelnya ini udah lama banget gitu ya gak monet-monet susah ngejar jam tayangnya mudah-mudahan diberi kemudahan ya mengejar jam tayang bunda bunda udah 2 tahun gitu ya aku nge-youtube disini gitu ya bunda bunda tapi gak monet-monet apa harus ngulang lagi dari awal bikin channel baru atau harus melanjutkan tulis-tulis ya bunda-bunda di kolom komentar boleh ya berkomentar nah ini aku bikin kolok ya bunda-bunda tadi pisangnya aku lagi tadi metik pandannya ini masih kecil aku masukin aja si pandannya ya ke koloknya itu udah aku masukin juga gula dan ini aku masukin juga si pisangnya ya bunda-bunda ini ada pisang ya tadi jadi aku bikin kolok aja gitu ya bunda-bunda rasanya pengen kolok aja gitu ya serasa bulan puasa gitu ya walaupun bulan puasa gak apa-apa ya bunda-bunda bikin kolok gak dosa ini gitu ya bunda-bunda nah ini aku si koloknya udah aku gula kasih garam gitu ya bunda-bunda pokoknya maha semuanya aku gitu ya masukkan gula merah gula put nah ini aku mau nyobain ya bunda-bunda halo-halo semuanya gitu ya bunda-bunda ini aku mau nyobain si koloknya ini enak banget ternyata enak ya bunda-bunda nah ini aku lanjut ya dengan masak ini sehabis ngolok gitu ya bikin kolok aku mau masak menu sederhana aja ada ikan teri dan kangkung gitu ya mau aku tumis aja si kangkungnya dan terinya mau aku goreng aja dan bikin sambal aja yang simple simple aja aku masaknya ya bunda-bunda oh ya bunda-bunda lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku apa ada yang sama nih sama aku lagi masak-masak nah ini aku juga mau ngelanjutin makan koloknya masih ada gitu ya ini koloknya aku masukin aja ke mangkok gitu ya soalnya ini mau aku cuci si pancinya ya bunda-bunda oh ya bunda-bunda hari ini masak apa nih tulis-tulis ya di kolom komentar kalau aku masak sederhana aja ada ikan rebon gitu ya sama tumis kangkung dan tadi aku juga bikin kolok gitu ini aku masukin minyak dan aku nyalain aja kompornya ya dan si wajannya ini udah pada di atas kompor gitu ya bunda-bunda udah siap mengeksekusi si kangkung sama si ikan udang yang kecil-kecil ya bunda-bunda dan ini aku siapkan cobek sama ludak-ludaknya ya bunda-bunda ini aku kasih penyedap aja sama gula gitu ya bunda-bunda aku mau bikin sambal di mata gitu ya bunda-bunda nah ini aku goreng aja dulu si tomatnya si bawangnya terus si cabai rawitnya dan disebelahnya juga aku masukin bawang merah-bawang putih cabai merah gitu ya untuk numis kangkung dan dikasih projen sedikit ya ini pada muncerat banget gitu ya bunda-bunda si cabai rawitnya jadi agak takut gitu nah ini untuk si kangkungnya aku masukin aja jadi barengan aja set-set aja gitu ya masaknya biar cepat selesai gitu ya bunda-bunda biar bisa mengerjakan yang lain gitu ya soalnya aku jualan juga jadi aku mau set-set buka warung gitu ya bunda-bunda nah ini untuk si kangkungnya aku goreng-goreng gitu ya bunda-bunda biar layu semuanya gitu ya bunda-bunda nah ini juga si cabai rawitnya tuh aku masukin ya bunda-bunda dan ini mau aku angkat gitu ya bunda-bunda ke dalam cobek gitu ya bunda-bunda aku bikin sambal aja nah ini kangkungnya udah layu aja dan ini aku juga masukkan si cabai sama si tomatnya si bawangnya yang udah aku goreng ya ini biasanya aku bikin sambal goreng yang di blender gitu ya tapi sekarang pengen yang sambal yang gini aja gitu ya bunda-bunda oh ya bunda-bunda aku juga mau ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda yang udah menontonin video aku gitu ya yang gak disekit-semkit semoga gak bosan ya ngeliat aku yang kerjaannya beberes rumah terus masak-masak gitu ya muda-muda apalagi ya kalau bukan pekerjaan ibu rumah tangga ya ya begitu-begitu aja ini aku tambahin penyedap rasa si tumisan kangkungnya ya bunda-bunda ini aku tambahin gula ya bunda-bunda ini aku gak pake saus tiramnya soalnya aku gak suka gitu ya sama saus tiram jadi pake penyedap aja sama gula aja itu udah cukup gitu ya bunda-bunda ini untuk si kangkungnya aku tambahin progen yang putihnya itu ya bunda-bunda ini aku susutin aja si airnya sampai menyusut gitu ya bunda-bunda jadi dimakannya itu cuma kangkungnya aja nah ini untuk masak-masaknya aku cuma tiga menu aja ada ikan teri gitu dan sambal dan tumis kangkung ya bunda-bunda dan ini ikan teri udangnya udah aku cuci bersih gitu ya dan udah aku goreng ya bunda-bunda tinggal nunggu matangnya aja sambil nunggu matang aku mau nyambel gitu ya bunda-bunda ini enak banget kayaknya ya tumis kangkung terus sambel terus ikan teri ya mantep banget gitu ya bunda-bunda pokoknya mah disyukuri aja apapun itu masakannya ya bunda-bunda dan ini aku plating aja si kangkungnya ya bunda-bunda ke dalam piring gitu ya bunda-bunda ini enak banget masya Allah tabarakallah alhamdulillah gitu ya bunda-bunda nah sambil nunggu matang si udangnya aku mau cuci piring gitu ya cuci perabotan bekas masaknya ya bunda-bunda soalnya ini numpuk banget gitu ya sambil terinya menunggu matang aku juga sambil cupir ya bunda-bunda untuk si cupirnya saya habis masak selalu ada gitu ya bunda-bunda tapi ini enggak terlalu banyak sih sedikit gitu ya bunda-bunda alhamdulillah gitu ya untuk si cuciannya hanya mangkok-mangkok kecil gitu ya bunda-bunda dan panci-panci aja alhamdulillah gitu ya bunda-bunda oh iya bunda-bunda dukung terus ya channel aku biar berkembang seperti channel bunda-bunda dengan cara subscribe like komen juga dan share juga video aku ya bunda-bunda semoga jam tayangnya cepat tercapai gitu ya bunda-bunda doain ya bunda-bunda nah ini aku juga uploadnya ini agak telat gitu ya bunda-bunda mohon dimaafkan soalnya aku enggak punya stock video gitu ya bunda-bunda jadi mohon dimaafkan ya bunda-bunda ini alhamdulillah cupirnya aku udah selesai aja dan ikan terinya udah mateng nah ini penampakan masakan aku ini ada kolok terus ada ikan teri ada sambal tumis sekarang buah video dari aku wassalamualaikum